Dalam hal ini, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khusus umat Islam, khusus lagi kepada Nahdlatul Ulama dan organisasi yang dimana saya berada di sana atas apa yang ketidaknyamanan yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan kunjungan saya ke Palestina dan Israel. Sekali lagi saya mohon maaf dan ini adalah suatu pelajaran besar bagi saya pribadi bahwa niat baik, tindakan baik, kadang efeknya belum tentu baik semacam itu. Itu pelajaran besar buat saya pribadi dan ini saya juga mewakili kawan-kawan semua dan belum diketahui bahwa ini adalah kegiatan lintas iman bukan hanya NU, ini juga tidak ada urusannya dengan NU secara kelembagaan tapi secara personal dan ini adalah dialog lintas iman dan pesertanya ada dari Kristen, dari Katolik, juga dari Yahudi dan Muslim semacam itu. Jadi ini kegiatan lintas iman dan saya dalam hal ini sekali lagi saya minta maaf atas segala yang terjadi dan ini pelajaran yang penting buat saya bahwa tadi saya ulangi lagi tindakan dan niat baik itu efeknya ternyata mungkin saja buruk semacam itu. Kemudian lebih daripada itu saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari para Kiai baik dari PBNU, dari PWNU DKI Jakarta juga dari Udusia yang memberi saya nasihat dengan sangat baik mohon saudara-saudara semua jangan ganggu organisasi-organisasi tersebut juga mohon jangan menyerang keluarga-keluarga kami ini kami mengaku salah ya karena tadi membuat ketidaknyamanan semacam ini mohon jangan hukum kami terutama yang tidak melakukan tadi secara keras semacam itu ya. Terima kasih.